Shalom saudara-saudara ku yang terkesih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Mbina Pola Makan dan Dia. Diperlukan pengetahuan dasar reformasi, tugas khusus apakah yang kita dipanggil untuk melakukannya di lembaga kesehatan kita, gantinya memberikan pendidikan tentang selera yang diselewengkan, baik dengan pengajaran dan contoh hidup, didiklah dirimu dalam hal ini, angkatlah standar reformasi dalam segala bidang. Rasul Paulus mengangkat suara, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lembaga kesehatan kita didirikan untuk menghadapkan prinsip hidup tentang makanan yang menyehatkan, bersih dan murni. Pengetahuan itu harus dibagikan tentang penyangkalan diri, penguasaan diri. Yesus ditinggikan di hadapan semua orang yang datang ke lembaga kita, karena dia telah menciptakan dan menembus manusia. Pengetahuan akan jalan hidup, damai, kesehatan, harus diberikan baris demi baris, ajaran demi ajaran, agar laki-laki dan perempuan dapat melihat betapa pentingnya reformasi. Mereka harus dituntun untuk meninggalkan kebiasaan jelek dan perbuatan jahat seperti yang terjadi di Sodom, dan pada zaman sebelum akhirbah, yang telah dimusnahkan karena kejahatan mereka. Semua orang yang mengunjungi lembaga kesehatan kita akan dididik. Rencana keselamatan harus diperkenalkan kepada semua orang, baik yang golongan tinggi atau rendah, yang kaya atau yang miskin. Berikanlah petunjuk yang sudah dipersiapkan dengan baik, agar pemanjaan dalam ketidak bertarakan yang lazim dalam hal makan dan minum, dapat ternyata sebagai penyebab penyakit dan penderitaan dan praktik kejahatan yang terjadi. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!